Hai assalamualaikum teman-teman semua sahabat norgarden jumpa lagi dengan video aku ya pagi ini aku mau bersih-bersih kebun ya teman-teman mau bersih-bersihkan tanaman mau petikin daun-daun yang sudah mulai tua ya teman-teman supaya nutrisinya fokus pada daun yang masih muda oke teman-teman langsung aja ya aku mau mulai aktivitas ku pagi ini ini ya teman-teman aku mau bersihin tanaman sawi putih aku aku mau cari-cari daun yang udah tua ya teman-teman ini enggak ada ya karena daun yang udah tua itu nanti dia akan mengambil nutrisi ya teman-teman jadinya kita buang aja kayak gini daunnya udah mulai kuning agar nutrisi yang lainnya itu fokus ke tanaman yang bagus ya teman-teman yang masih hijau ini juga ya teman-temannya sudah mulai kuning ini juga ada ya kita bersihkan ya teman-teman supaya tanamannya sehat dan nutrisinya tercukupi ini enggak rebutnya ini sisa yang hijau harus diambil ya teman-teman ini karena aku tanamnya di dalam pot yang kecil di kelas plastik jadinya harus aku buangin kalau ada daun yang sudah kuning ya teman-teman untuk perawatannya supaya nutrisinya nggak sia-sia ya ke daun yang udah tua gini teman-teman sisa yang masih hijau ya lanjut lagi kita kesini teman-teman cari daun-daun yang kuning ini semoga aja nanti dia nge-crop ya teman-teman aku penasaran banget tanam sawi ini apakah bisa nge-crop di dataran rendah dengan cuaca yang panas ya teman-teman ini daunnya ada sisa yang tua nah ini ya teman-teman sisa yang hijau lanjut kesini lagi ada nggak ya hal ini sudah teman-teman sebenarnya nggak boleh ya dibiarin sampai begini ya kalau kita tanam dalam pot ya teman-teman nanti dia akan mengundang jamur ya teman-teman ini daunnya udah tua jadinya seger ya kalau dia sisa daun yang hijau oke kesini lagi teman-teman ini ada daun N ada daun yang tuanya di sini di belakang nah ini ya teman-teman oke tambah cantik lainnya ini sudah mau tua sebenarnya ya tapi masih kita potong aja ya ya teman-teman daun tuanya tersisa yang masih muda ya teman-teman ini lagi karena nutrisi di dalam pot ini terbatas ya teman-teman jadinya kita harus petikin daun yang dua supaya sawinya jadi subur Oke ini ya teman-teman sudah kering daunnya Oke cantik saya lagi sehat tentunya oke teman-teman ini sudah yang di sebelah sini ya teman-teman aku sudah bersihin sawi-sawinya jadinya segar-segar sisa yang hijau-hijau daunnya ya teman-teman ini teman-teman daun sawi yang udah tua ya ini nanti aku bisa jadikan kompos ya ini teman-teman oke teman-teman sekarang aku lanjut bersihin daun tomat yang di bagian bawah ini ya teman-teman karena ini daunnya sudah mulai tua juga jadinya harus kita buang ya teman-teman kalau kita tanam di dalam pot ya ini daunnya yang bagian bawah yang sudah pada tua-tua ya teman-teman supaya pohonnya bersih ya oke ini sudah bersih oh ya satu lagi sudah bersih ya teman-teman sekarang kita lanjut ke sini bersihkan pohon tomat oke lanjut lagi ke bagian sini ya teman-teman saya akan bersihkan pohon tomatku supaya dia cepat besar dan nutrisinya tercukupi ini daun-daunnya yang tua ya teman-teman jadi harus kita bersihkan lanjut ke bagian sini ini jenis tomat kerdil ya teman-teman dia pohonnya pendek dan taunya ini bulat-bulat kita ya teman-teman ini ada dua jenis ya yang ini jenis blau jimmer dan yang ini jenis mikroton tomatau ya teman-teman disini dia di dalam pot kurang terkena sinar matahari ya teman-teman aku taruhnya ini di teras rumah yang ketutupan sinar matahari jadinya palingan sebentar ya dia terkena sinar matahari oke sudah bersih ini lagi ya teman-teman nanti daun-daunnya aku kumpulin ya teman-teman buat dijadikan kompos oke oke selamat menikmati sama bagian yang disini juga ya teman-teman ini aku tanam di pot plastik ya di gelas plastik satu pohon tomat satu di gelas plastik ya teman-teman supaya lebih cantik jadinya kita bersihkan ya ini daun-daun yang sudah mulai tua oke selesai sudah juga yang bagian sini ya teman-teman sekarang aku ke teras depan mau bersihkan tomat juga ini daunnya sudah pada rimbun banget di bagian bawah ya nanti dia nggak terkena sinar matahari ya teman-teman dan medianya kita buang daun-daun bagian bawah supaya media tanahnya terkena sinar matahari ya teman-teman ini satu pot aku tanamin dua tomat ya nah ini ya teman-teman ada juga ini lobak ya teman-teman nggak tahu nanti bisa jadi lobak atau enggak ya ini rimbun banget disini daunnya harus hati-hati ya potongnya takut kepotong batangnya ini ada cabangnya ya teman-teman jenis-jenis tomat kerdil ini dia banyak cabang ya teman-teman pohonnya tendek dan banyak cabang ini banyak daun di bagian bawah yang menghambat sinar matahari nanti masuk ke media tanam ya teman-teman nah sekarang sudah mulai bersih ya teman-teman ya ini tomat tomat kerdil udah aku bersihkan sini oh iya ini satu lagi daunnya ya baru dibuang oke nah udah cantik ya teman-teman dia sinar matahari bisa masuk ke dalam sini nanti proses fotosintesisnya jadi bagus medianya nggak terlalu lembek nanti ya teman-teman oke sudah selesai yang disini sekarang aku mau pindah yang disitu ya teman-teman ini teman-teman coba lagi tomat kerdilku daunnya bagian bawah coba lihat rimbun sekali ya teman-teman ini harus kita bersihkan langsung aja bersihkan ya teman-teman ini daunnya sudah pada tua juga ya teman-teman nah baru satu pohon ini satu pohon aku tanam tiga tamat kerjanya ya teman-teman ini pohon kedua yang aku bersihkan oke teman-teman ini pohon kedua sekarang dia sudah bersih juga pohon ketiganya disini ya teman-teman ini teman-teman daunnya juga sudah tua yang disini selesai ya teman-teman disini ini sudah bagus bagian bawahnya sudah mulai terang dia ya teman-teman ya ini perlu aku potong juga ini oke sudah mulai terang ini bagian bawahnya nanti tomatnya bisa tumbuh dengan bagus ini teman-teman ini tomatnya sebenarnya sudah bawa bunga banyak banget ya teman-teman semoga aja nanti jadi buah sudah bersih oke teman-teman sekarang aku mau pindah aku disini ya teman-teman ini belum aku bersihin sama sekali ini sawi yang kemarin habis aku panen ya teman-teman batang-batangnya belum ada aku cabut sekarang aku mau ini bersihin sawi yang ini daunnya sudah banyak sekali yang kuning ya teman-teman langsung aja aku potong ini sebenarnya sawinya sudah harus dipanen ya teman-teman tapi karena aku masih ada sayur sawi belum habis disimpen di kulkas ya teman-teman jadinya ini besok-besok aja nanti aku panen ya oke bersihin sawinya dari daun-daun yang yang tua ya teman-teman kalau daunnya kuning-kuning begini jadinya gak cantik ya teman-teman ini kita bersihkan nanti setelah dipanen ini ada ulatnya ya teman-teman ya nanti setelah dipanen tadi ya teman-teman aku akan tanam lagi disini sayur daun-daun yang lain ya mungkin nanti akan tanam apa ya sawi pagoda mungkin ya atau enggak pakco ya teman-teman kali ini aku panen daun-daunan untuk dibikin kompos ya teman-teman kalau kita buangin daunnya warna kuning dia jadi bagus lagi ya teman-teman jadi hijau-hijau gitu gila ya sawi-sawinya oke teman-teman daunnya banyak yang kuning sudah ini sebenarnya sudah ketuaan ya oke selesai sudah sawinya ya teman-teman aku bersihin daun-daunnya yang kuning ya teman-teman hasil dari kegiatan aku hari ini yaitu petik daun-daun tua yang ada di tanaman sayuran aku untuk dijadikan kompos terima kasih ya teman-teman sudah nonton video aku jumpa lagi di video aku selanjutnya assalamualaikum selamat menikmati